Terima kasih telah menonton 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 Jika itu sampai menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton mantap umam tolak misalnya itu bermanfaat sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat di situ bondo karena ini program pemerintah pusat yang harus kita tangkap ya kita akan welcome tapi kalau sampai pada hari tidak ada penjelasan tidak hadir ke kami dan apa yang menjadi aspedasi teman-teman kami sampaikan tadi di atas dan nanti tindak lanjutnya bagaimana ini tanggapan Pak Bupati melalui tim penyusun RPJMD yang memasukkan pinjaman dana PEN ini kita akan berdebat nantilah seperti apa resening-resening kita yang akan disampaikan nantinya berapa harus menunggu anggapan itu Pak? anggaran yang muncul di RPJMD ini di tahun 2022 ini munculnya 100 miliar 100 miliar cuman ketika tabel apa namanya tabel pengembaliannya ini munculnya hanya 12 miliar per tahun jadi kalau 6 tahun ini cuma kalau 5 tahun munculnya hanya 65 miliar pokoknya saja untuk periodisasi RPJMD bukan periode jabatan Bupati kalau untuk 2026 ini masih 65 ini pokoknya saja ini belum bunga dan lain-lain ini kan menjadi sesuatu hal yang yang bias dan liar sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan maka kami minta kepada pemerintah daerah untuk hadir ke DPRD membahas masalah manfaat dan paket kebijakan semuanya jadi begini pak dewan maaf kami potong kehadiran kami kesana itu saya kenapa tidak harus menyentuh dengan fraksi lain kami lebih percaya dengan PKB karena PKB adalah wadah kami gitu loh jadi intinya PKB ini mengirimkan surat tersendiri tentang penolakan PEN ini bukan dalam lintas komunal Dewan DPRD Kabupaten Situ Bondo tapi fraksi PKB sendiri untuk menentukan sikap tentang penolakan PEN ini paham iya kan iya iya paham bang pak siap slogan ini dihapus sekarang gak lagi ngetrend berani carpak itu hebat iya kan kami tetap berharap dengan PKB berani jujur itu hebat sip bersama Situ Bondo gimana pak misalnya gini pak cuma PKB yang menolak tetapi pendukung-pendukung yang lain itu menyetujui sedangkan masyarakat banyak yang tidak menyetujui gimana gini pak ya ini nanti kembali lagi kepada pak bupati nah kalau kolektikologialnya nanti ini harus dilakukan pembahasan dan persetujuan DPRD kalau teman-teman fraksi lain ini menyetujui ya kami tidak bisa apa-apa tapi ini adalah tanggung jawab moral kami kami akan konsisten terhadap apa yang kami perjuangkan kami misalnya kalah dalam perjuangan dalam hal ini tapi ini adalah perjuangan kami tidak tidak masalah tapi ketika kami mundur kami apa namanya menyerah ini menjadi sesuatu yang sakitnya akan sampai pada akhir bagi saya ketika belum ada tanggapan gimana pak ya sampai detik ini tidak ada tanggapan malah tidak diindahkan makanya kami selalu ngundang ini selalu saya paksa untuk melakukan pembahasan ini saya paksa untuk melakukan pembahasan pada hari ini apa yang saya sampaikan untuk kita perdebatkan jadi harus ada resening-resening yang akan kami sampaikan disana juga harus bisa seperti apa sebelum ini sudah pernah mendesak umur itu mengenai hal ini kita sudah sering mendesak kepada bukan kami ya kami karena praksi KBKB sendirian kami meminta bersama-sama fraksi lain untuk mengundang segera pak bupati terkait dana PEN ini sampai sekarang ini tidak pernah tentang dana PEN ini intinya tolak PEN Situ Bondo Situ Bondo Situ Bondo Situ Bondo Situ Bondo Terima kasih Pak Tewang Jatuh lo pak Jatuh lo Jatuh 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 Saya thank you Mantap Kotel Bung Tulapin Jatuh lo pak Jatuh lo pak Jatuh lo pak Jatuh lo pak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.